Halo Sobotekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak ketiki. Di video kali ini saya akan membahas 6 hal. 6 hal yang harus kamu tahu sebelum kamu membeli hape yang cantik dan canggih ini. Vivo V11 Pro. Tapi sebelum pembahasan dimulai, subscribe dulu dong buat kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya, supaya kamu terus dapat update video-video terbaru dari channel yang sederhana ini. Hal pertama yang wajib kamu tahu sebelum membeli adalah... Apa aja sih isi dalam kotaknya? Biar tahu, mesti menyiapin aksesoris tambahan apa aja yang kali aja kamu butuhin untuk Vivo V11 Pro. Boxnya memiliki desain dengan warna dominan putih, jadi terkesan premium. Bagian depan box ada gambar smartphone Vivo V11 Pro dengan sidik jari di layarnya. Dan di belakang box ada fitur unggulan dari hape ini, screen touch ID, 25MP AI camera, dan dual engine fast charging. Kalau di dalam box, kamu akan dapetin soft case bening yang juga ada tutup chargernya. Tentunya juga ada smartphone Vivo V11 Pro yang nanti kita bahas lebih dalam. Ada SIM Ejector dan buku panduan plus kartu garansi. Ada stiker barcode IMEI. Ada handsfree atau earphone yang bentuknya keren, kayak keong. Ada kabar micro USB yang panjangnya sekitar 1 meter. Ada charger adapter atau kepala charger yang outputnya 5V 2A atau 9V 2A. Wow, artinya udah support pengisian daya cepat nih. Hal berikutnya yang wajib kamu tahu dari smartphone terbaru Vivo Indonesia ini, sebagai pertimbangan sebelum membeli, adalah desain dan build quality-nya. Vivo V11 Pro memiliki desain yang cakep banget. Beneran beda dibandingin seri V sebelumnya. Masih menggunakan bahan plastik polikarbonat untuk belakang bodinya, tapi sentuhan akhirnya bener-bener bikin hape ini kelihatan wah banget. Yang saya punya ini adalah yang Steri Night. Dan sesuai sama namanya, bodi belakangnya ada glitter-glitter kayak langit malam gitu. Keren ya? Kenapa? Bahan plastik. Nggak ada yang salah dengan bahan plastik polikarbonat untuk bodi hape. Cuma masalah selera aja. Malah bodi berbahan plastik bikin hape ini jadi lebih ringan, dan lebih bagus tangkapan sinyalnya dibandingkan hape-hape dengan bodi berbahan metal. Bodi belakangnya didesain membusur di bagian tepi kiri dan kanannya, jadi nyaman banget digenggam. Dan build quality-nya bener-bener berasa banget. Ngasih tahu kamu kalau ini hape maha berkualitas. Tampak depan. Ganteng banget, bro. Layarnya menggunakan notch yang isinya cuma kamera doang. Bahkan bagian bawah layar udah sempit banget bezelnya. Jadi nyaris 100%, tampak muka Vivo V11 Pro ini layar semua. Keren nggak? Terus sensor sama speaker-nya di mana? Apa sensornya dihilangin? Ini yang bener-bener keren. Sensor-sensor proximity, cahaya, dan infrared untuk face access ada semua di balik layar. Untuk green speaker sendiri didesain minimalis, nyaris nggak kelihatan. Tepat di atas layar. Jadi fix, hape ini keren banget. Ngomongin sinyal, hape ini memiliki 1 laci kartu dengan 3 slot kartu sekaligus. Nggak hybrid. Nggak perlu bingung, milik komunikasi atau memori. Karena SIM 2 dan microSD bisa bareng dalam 1 laci. Dan bagusnya lagi, hape ini udah bisa membaca semua kartu dari operator 4G. Dual 4G dan dual VOLT juga lagi. Keren kan? Hal ketiga yang pasti bikin kamu senang banget sama hape Vivo V11 Pro ini adalah kualitas visualnya. Layarnya. Vivo V11 Pro menggunakan layar dengan note super kecil di tengah. Berukuran 6,4 inch. Rasionya 19,5 berbanding 9. Dan udah Full HD Plus serta all-yapobic coating. Jadi berasa mewah banget pas disentuh. Dan udah 3D di pinggiran layarnya. Nggak cuma itu, layarnya menggunakan panel Super AMOLED yang kualitasnya sesuai namanya. Super! Buat nonton Youtube. Memanyakan mata banget sob. Bener-bener tajam dan bikin betah nonton lama di hape ini. Kalau ada pesan masuk juga kamu bisa tetap nonton dengan nyaman. Karena Vivo split screennya yang bener-bener canggih. Kamu cukup tap ikon yang muncul di layar. Dan otomatis layar terbagi untuk lihat pesan. Dan masih bisa untuk tetap nonton. Suara speaker-nya? Lumayan oke. Nih, biar kamu sendiri yang nilai. Seberapa oke speaker bawaan hape ini? Dan karena udah pake panel Super AMOLED, hape ini juga udah punya fitur Always On Display. Nggak ada masalah lagi kan? Nggak ada LED notifikasi. Karena semua notifikasi ikutan meja yang di layar, barengan sama jam digital, dengan efek gradient gini. Keren nggak? Hape kamu belum tentu bisa kayak gini. Hal berikutnya yang bikin kamu pasti seneng sama Vivo V11 Pro adalah bagian keamanannya. Sekuritinya, Vivo V11 Pro mengandalkan dua keamanan biometrik untuk mengunci dan membuka layar. Yang paling keren dan yang menjadi pionir adalah sensor sidik jari di balik layar, atau disebut Screen Touch ID. Salah satu alasan kenapa layarnya menggunakan Super AMOLED adalah karena sensor sidik jarinya ini. Wow, keren ya? Pas baca jari ada efek futuristik gini, bikin kelihatan canggih banget. Pembacaan jarinya juga cukup cepat dan akurat. Yang penting, pastikan jari kamu bersih dan nggak basah, biar lebih cepat. Hape ini juga bisa membaca wajah pemiliknya dengan cepat dan akurat dengan fitur Face Access-nya. Kalau udah di setting gesture-nya, kamu cukup angkat hape menghadap layar, dan seketika hape kamu membuka kunci. Di kondisi gelap, karena ada sensor infrared, hape ini juga mampu membaca wajah di kondisi ruang gelap tanpa cahaya sedikitpun. Keren kan? Desain oke. Kualitas oke. Fitur keamanan juga oke. Kalau performanya... Gimana ya? Vivo V11 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 660 AI Engine, yang dipasangkan dengan 6GB RAM plus 64GB ROM, dan Funtouch OS 4.5 yang berbasis Android 8.1 Oreo. Multitasking sih, udah nggak ada lagi masalah. Lancar! Dicek score benchmark pake aplikasi Antutu juga hasilnya mencapai lebih dari 120 ribuan. Diajak main game? Hehehe, asik banget bro. Saya coba main game Mobile Legends, dengan setting grafis rata kanan semua, maksimal semua. Dan hasilnya, selama sinyal internetnya aman lancar sih, main gamenya bener-bener lancar, memuaskan tanpa kendala. Ah, itu kan game MOBA analog. HP ece-ece juga bisa. Oke, kita coba main PUBG aja, yang jauh lebih berat grafisnya. Dengan settingan awal balance, dan frame rate medium, kita naikin settingan KHD, dan frame rate maksimal. Hasilnya adalah, pengalaman bermain perang-perangan di HP ini, tetap lancar, tanpa ditemukan lag yang mengganggu. Beneran asik, beneran seru. Nggak cuma performa gaming aja, performa baterainya juga bisa bikin bangga. Di-charge pakai charger bawaan, cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam, dari lowback sampai full 100%. Bener-bener kebukti kan teknologi dual engine fast charging-nya. Nggak cuma klaim. Daya tahan baterainya juga mantep banget, dengan penggunaan ala teknolog gue, yang cukup intens di sosial media, chatting, dan browsing. Ada juga sih main game, walau nggak banyak. HP ini mampu hidup selama lebih dari 24 jam, mencapai 1 hari 2 jam, atau 26 jam. Mantep kan? Hal ke-6 yang mesti kamu tahu tentang Vivo V11 Pro ini adalah... Ya, namanya juga HP Vivo. Tentu kameranya yang harus oke punya. HP ini dibekali kamera depan dengan resolusi 25MP, dan bukaan lebar f2.0, yang mampu bekerja dengan baik di kondisi kurang cahaya. Fitur-fiturnya juga banyak banget untuk foto selfie. Ada AI face-shipping, yang bikin kamu bisa selalu selfie cantik. Pengaturannya juga banyak dan lengkap banget. Ada buffing untuk menyamarkan oda wajah, ada skin tone untuk meronakan wajah, whitening untuk membutihkan wajah, tin face untuk mengecilin pipi, face-shipping untuk memanjangkan atau mendekin wajah, jaw untuk memanjangkan dagu, enlarging eye untuk membesarkan mata, ace pen untuk memanjangkan ukuran dan jarak antarmata, tin nose untuk mengecilin hidung, nose untuk mancungin hidung, dan mode shape untuk merubah ukuran bibir sesuai keinginan kamu. Kalau gini, nggak perlu lagi operasi plastik buat bisa punya foto selfie cantik. Ada juga fitur AI selfie lighting dengan 6 pengaturan yang berbeda, dan masing-masing punya efek yang berbeda, membuat foto selfie kamu makin asik dan unik. Ada juga fitur AR sticker untuk foto lucu-lucuan, di mana ada banyak banget sticker yang lucu dan keren. Hasil foto-foto selfie-nya juga keren banget, lebih ganteng dari aslinya. Dengan fitur-fitur keren juga, hasil fotonya makin unik dan dramatis. Bahkan secara otomatis bisa bikin foto selfie pada matahari, tapi wajah kamu tetap kelihatan jelas. Kamera belakangnya, dengan dual kamera 12MP 2MP dan 5MP, membuat HP ini jago banget bikin foto yang bukehnya rapi banget. Fitur-fiturnya juga banyak, ada mode Pro, yang pengaturannya bener-bener komplit kayak kamera beneran. Komplit banget. Teknologi AI-nya juga mampu mengenali kondisi lingkungan, dan mengatur foto kamu dengan hasil terbaik. Pokoknya pinter banget nih kamera HP. Hasil foto-fotonya bener-bener jernih, dan tone warnanya juga mendekati natural. Seneng banget saya sama tone warna yang dihasilkan. Di kondisi gelap, juga kameranya mampu menangkap gambar dengan baik, dengan noise yang terbilang cukup minimal. Foto bokehnya juga udah nyari sempurna. Rapi banget. Perbatasan antara objek dengan latar yang digelur bener-bener rata. Keren. Udah gitu, hasil foto bokehnya juga bisa diatur ulang. Kamu bisa milih ulang, fokusnya di mana, dan mengatur tingkat kebokehan, hingga f0.95. Dan berikut ini adalah hasil perekaman videonya di Full HD. Hasilnya cukup baik, dan pas saya cek, sebenarnya ada stabilisasi, namun gak terlalu berasa hasilnya. Tapi cukup lumayan lah merdam getaran. keringatnya sampai basah. Suting apa nyangkul om? Oh iya, ada informasi tambahan nih. V11 Pro ini juga hadir dalam varian V11, yang mana perbedaannya itu ada di screen touch ID-nya dan juga di prosesornya. Menariknya lagi, tepat hari ini pada saat video ini dipublish, baik versi V11 Pro maupun V11, udah bisa kalian order per hari ini. Gimana? Keren ya? Saya aja betah banget lama-lama pake hape ini. Ini bukan promosi loh, bener-bener hasil pendapat saya sendiri, berdasarkan penggunaan selama sekitar semingguan. Dan gimana pendapat kamu mengenai Vivo V11 Pro ini? corek-corek di kolom komentar. Saya Kerida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax